Intro Halo teman-teman, balik lagi sama aku Chupers Teman-teman, jadi disini Chupers bakalan datangin sebuah pameran yang diadain oleh si Profesor Ada Profesor Gile, ada juga Profesor Skaintis atau ilmuwan besar di kota ini Wah, kita tanya dulu Tristopio yul Hai Tristopio, apa kabar disini adalah misi penerbangan hari ini Ah, Profesor, disini aku bakalan coba cari tau ya teman-teman, ada sebuah pameran apa Nah, katanya di kota itu ada sebuah pameran yang sangat keren Wih, aku berdasarkan nih Hai, hello Ah, hai, wih, ada sebuah pameran Ah, ada Sika Hei, Profesor, kenapa ada Sika disini? Disini ada Profesor Gile nih teman-teman, disini ada Profesor Skaintis Wah, teman-teman, kok bisa ada kayak gini ya? Hmm, jadi penasaran banget kan? Teman-teman, disini kok ada pameran Sika, wih, keren banget ya Menurut teman-teman, ini tuh bisa kayak skin-skin Iron Man gitu ya teman-teman Atau custom-custom gitu guys, kalau di Roblox, wih, keren Disini ada custom Sika yang biasa Wah, di sebelah sini ada Sika yang disco Di sebelah sini ada Sika yang apa ini? Wah, di sebelah sini ada sebuah Sika yang dari planet Wih, keren banget Wih, aku pengen banget nih gimana caranya ya teman-teman Wah, hei Profesor, kenapa kamu bisa menciptakan alat secanggih ini dan sekeren ini? Aku bisa saja membuat sesuatu hal yang keren banget Kalau-kalau kamu mau tahu gimana cara buatnya, ini dia cara buatnya ya teman-teman Wah, aku pengen tahu cara buatnya dong Profesor Kalau kamu pengen tahu cara buatnya, teman-teman download dulu mod-menunya Di mana itu Profesor? Linknya ada di deskripsi ya Wih, di deskripsi teman-teman Buruan, klik di deskripsi Kalian cari aja mod-menunya Kalian bisa download dan langsung aja atur caranya Dan ini dia cara buatnya Segini dulu ya teman-teman Nah teman-teman, jadi disini kita masuk ke tutorial yuk Nah, jadi disini Bang Jumbers bakalan ngajarin kalian Buat gimana cara buatnya Nah, jadi sebelum kalian lanjutin nonton ya teman-teman Disini aku bakalan diinformasikan ke kalian dulu ya Kalau kalian mau buat hal sesuatu seperti Bang Jumbers Kalian butuhin mod-menu ini ya Nah, jadi untuk mod-menu ini Kalian bisa dapetin linknya ada di deskripsi di video ini Dan teman-teman bisa wajib menggunakan mod-menu ini Dan disini aku bakalan bikin tempat-tempat yang keren banget nih Nah, jadi pertama-tama aku pergi dulu ke rumah raksasa ya Jadi disini aku bakalan bikin kayak Sika atau laboratorium Sika gitu Gitu teman-teman, keren banget nih Nah, jadi kalau kalian udah pergi ke rumah raksasa Teman-teman bisa pergi ke arah pojokan sini nih Nah, jadi disini kalian bisa ke Object Manager Kemudian kalian ubah settingan ini Jadi sekitar 500 ya Kemudian kalian aktifin Advanced Kemudian kalian ke sini Walau BB-nya kalian di Light Kemudian ke sini lagi Ke Beer Ke Silet Kemudian ke Beer Yang ini Nah, kemudian kalian save aja Beer yang ininya ya Nah, disini kalian save aja Nah, setelah kalian udah save seperti ini Seharusnya teman-teman bisa pilih yang Beer yang bawah nih Kalian save lagi Kemudian kalian ke Body Kemudian kalian save lagi Kalian ke Sika Kemudian kalian save Sika-nya juga ya Nah, jadi disini teman-teman Kalian back to home aja Jangan lupa kalian non-aktifin yang namanya Noclip-nya Teman-teman Nah, setelah itu kalian bisa bikinnya itu disini nih Cara selanjutnya teman-teman membutuhkan tempat-tempat gitu Nah, jadi aku mau pakai kayaknya meja bagus deh Meja kopi itu bagus ya Nah, jadi meja kopi yang mana ya Hmm, mungkin ini bisa dipakai nggak ya Lemari ini Hmm, kemungkinan bisa nih Kita ambil lemari Box lab namanya Nah, jadi disini kalian klon dulu Oh, ternyata masih bisa nih Kayaknya bisa deh teman-teman Nah, aku bakalan bikinnya tuh disini Nah, teman-teman bisa save aja box lab-nya kayak gitu Save aja Kemudian kalian ke Kembali ke layar Kemudian kembali ke layar Dan ini dia Untuk tutorial berikutnya Ah, kok kesini sih guys Aduh, 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 aduh Sorry, sorry Untung kita udah save ya teman-teman Box lab-nya juga Nah, setelah itu teman-teman Bisa Pilih box lab dulu ya Nah, disini kalian bisa pilih box lab Kemudian kalian bisa pamerkan disini Boom Nah, jadi terlalu besar bang Nah, kalau terlalu besar seperti ini Teman-teman bisa ubah setting-nya Bentar, kita ubah dulu ininya ya Datarannya Jadi kayak gini nih Jadi kayaknya 300 deh 300 kali Berapa ya teman-teman Nah, segini nih 200 kali 200 nih Nah, jadi disini teman-teman bisa atur aja Ketinggiannya Atau kelebarannya Kalian atur aja teman-teman Nah, ini akan menjadi sebuah ruang rahasia Yang dibuat khusus untuk kalian nih Nah, ini udah jadi nih Sebentar lagi jadi nih guys Oke, nah jadi kalian bisa atur aja dulu Oke, ketinggiannya Kalian atur dulu Oke, nah Kalian bisa atur dulu kesini Kalian atur kesini Oke, selesai sudah Teman-teman bisa atur aja Dipasin ya teman-teman Nah, selesai Selanjutnya Untuk step berikutnya Teman-teman membutuhkan Ini guys Nah, jadi kalian butuhin ini nih Nah, yang ini tuh kalian butuhin nih Nah, kalian bisa hupet Bukan, yang ini nih Berarti launch plot plomb Oke, nah jadi kalian udah butuhin ini Nah, kita lihat dulu Apakah deng-dek Deng-dek itu miring ya teman-teman Kalian atur aja ke miringannya Jangan sampai miring ya teman-teman Jangan sampai miring banget Oke Nah, sudah Kalau sudah seperti ini Ini sudah siap untuk digunakan ya teman-teman Nah, kalau sudah seperti ini Kalian bisa launch platform Kemudian kalian clone disini Nah, ini masih belum ya sebetulnya Kita bisa atur dulu ya teman-teman Ini masih belum ya Nah, sudah Sudah selesai Kemudian kalian ke launch Oke Disini Nah, untuk yang ininya Yang beruang-ruangnya Kalian abaikan aja ya Oke, nah disini teman-teman bisa Pergi kesini kan dulu Nah, jadi kalian bisa seperti ini Nah, kalian bisa keatasin Oke, nah kalian bisa kecilin guys Tapi kalian bisa panjangin ke bawah Nah, kalian bisa pendekin Nah, kalian bisa atur aja sesuai selera kalian ya Nah, jadi seperti ini teman-teman Oke, nah kalian atur aja teman-teman Nah, seperti ini sudah selesai Oke, nah kalian lakukan hal yang sama Atau hal yang serupa ya teman-teman Nah, disini Kalian bisa platform base dulu Coba kita clone dulu Apakah bener Oh, bukan Oke, kalian hanya butuh platform ini dulu Nah, kalian bisa Clone disini juga Boom Nah, kalau kalian sudah melakukan seperti ini Kalian bisa Atur aja Nih, kalian bisa atur aja teman-teman Oke, disini kalian atur aja Kalian atur aja segimana kalian mau ya Nah, disini kalian atur aja Dan kita tempelin Oke Nah, ini sudah selesai kah? Sudah jadi kah? Nah, jadi ini kayaknya kurang depan deh Nah, sudah jadi teman-teman Dan saatnya Kita akan tambah lagi Satu lagi disini nih Satu lagi disini Boom Oke Ini agak susah teman-teman Soalnya Agak sedikit Susah ya guys Jadi kalau kalian merasakan ini Bang, ini buatnya susah banget Ya, Bang Cupers juga merasakan ini sangat susah Jadi teman-teman Wajib Pakai Yang namanya Pot penuh ya Kalau kalian mau bikin Nah, selesai sudah semuanya teman-teman Dan Ya, selanjutnya teman-teman Yang kalian butuhkan lagi Yaitu Kesini Kalian pergi ke arah sebelah sini Ke beer Kemudian kalian keluarnya di bawah ya Nah, jadi setelah itu Kalian bisa ambil Beer Ke body Ke sika ya teman-teman Ke sika Nah, sikanya sendiri teman-teman Kalian bisa atur aja Disini Nah Sudah ya Eh, kok Bukan sih Ini sika Ini beer Ini beer Oke, bentar Kita ambil dulu platformnya semuanya Oke Kita ambil dulu semua platform ini Kita lempar dulu Ke yang jauh Kita ambil semua platform ini Eh, kok kesini guys Kita ambil semua platform ini Oke Kita ambil semua platform ini Teman-teman Oke Kita ambil semua platform ini Ah Malah nembus Oke, kita ambil dulu platform ini Ah Tidak Ini beruang ini tidak bisa kita ambil Jadi Solusinya Gimana solusinya bang? Gak ada solusi Yang paling penting Kalian bisa dilihat aja semuanya ya Nah, jadi disini untuk tutorial Kalian gak perlu seperti itu Nah, teman-teman Kalian bisa ke sika Kemudian kalian clone disini Untuk sikanya Nah, jadi untuk body strap sika Kalian bisa hilangkan ke body Kemudian kalian ke body lagi Kemudian kalian ke sika clone Oke, kita ke sika Kemudian kalian ke body strap Kalian hilangkan body strapnya Kalian pergi ke sika lagi Nah, setelah itu teman-teman Bisa atur aja Sesuka hati kalian ya Untuk sikanya Kalian bisa atur aja Sesuka hati kalian Lebarnya segimana Tingginya segimana Kalian atur aja ya teman-teman Nah, sudah selesai Mungkin segini kali segini ya Nah, ini sika yang pertama Atau sika yang kita unlock pertama kali ya teman-teman Nah, sika yang pertama kali kita unlock Bakalan otomatis kayak gini Yang kedua kayak gimana Yang ketiga kayak gimana Nah, kalian atur aja ya teman-teman Tuh, jadi ini dia teman-teman Sika raksi ya Yang ada di game ini Wah, ini adalah laboratorium Keren banget Tuh, jadi laboratorium sika ya Ini tuh Jadi teman-teman bisa ganti makanya Jadi, sikanya itu kalian ubah aja Jadi kayak Apa yang kalian mau Contohnya kayak gini Nah, jadi sikanya kalian ubah aja teman-teman Tuh, jadi kayak gini Nah, sikanya itu kalian clone lagi disini Tuh kan, udah jadi nih Tuh, eh Kok sikanya bentuknya warnanya kayak gini ya Oh iya, by the way Disini aku salah Ke sika, ke bir Kemudian ke Eh, ke bir dulu Birnya ke load dulu guys Aku salah teman-teman Ternyata kayak gini nih Harusnya birnya itu di load dulu Nah Bilnya itu kalian load dulu Nah, kalian ke sika lagi nih Ke bir, ke body Kemudian kalian ke sika Kemudian kalian ke body strap sika Kemudian kalian ngapus Nah, untuk sika sendiri Kalian bisa clone disini Boom Sudah selesai Kalian tinggal tinggin aja Sesuai yang tadi 4600 4600 Kalian bisa tambahin aja sikanya Kayak gitu Keren banget kan Tuh Jadi, ini dia loh Sika yang dirahasiakan Wah, keren banget bang Juber Kok bisa buatnya kayak gitu Simple banget kan Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen buat Gini caranya ya Nah, jadi caranya tuh mudah banget teman-teman Tuh, jadi ini kayak custom Iron Man Nah, teman-teman Kalian ganti lagi Nah, aku mau ganti yang ini di 8 bit Eh, bukan jelek nih yang di 8 bit Kemungkinan aku bisa ganti yang ini Nah, teman-teman bisa load lagi Untuk beruangnya yang ini Nah, yang ini kalian load lagi Kemudian kalian bebeskan ke bawah Kemudian kalian ke sets Kemudian kalian ke si gebir Kemudian kalian ke body Kemudian kalian ke sika Kemudian kalian ke body strap Kemudian kalian di land Nah, jadi teman-teman bisa pilih yang sikanya aja Nah, sikanya tuh kalian bisa taruh disini juga Kayak tadi Aduh, susah banget sih Nah, jadi kayak gini Kalian bisa atur aja Sika ini Kalian bisa tinggiin seperti tadi ya teman-teman Sekitar 4600 x 4600 x 4600 Nah, jadi kayak gini nih teman-teman Gampang banget kan Simple Tuh, jadi ini adalah sika Raksasa yang bisa bunyikan Tuh, gampang banget kan cara bikinnya Tuh Ah, moncongnya masih kelihatan bang Oke, nah selesai sudah Udah selesai teman-teman Sudah jadi Dan ini dia cara bikinnya Kalau teman-teman pengen tau lagi Cara bikin apa lagi di game ini Subscribe aja channel ini Segini dulu Dan ini dia Semua custom di game ini Let's go Dan segitu dulu ya teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax